Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berita Kota Semarang menyalurkan bantuan langsung tunai kepada puluhan kepala keluarga terdampak banjir bandang di perumahan Wahyu Utomo. Terlibat pendanaan kasus pencetakan uang palsu dikediri, Wakil Bendahara Pengurus Jabang Nahdatul Ulama Gerobogan dipecat. Dua sekolah negeri di Kabupaten Semarang dibobol kawanan maling dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya seorang pelajar sekolah dasar ditemukan tewas di aliran sungai Kating Desa Petanahan Kabupaten Kebumen Rabu Siang. Diduga korban terpleset saat berada di tepi sungai yang sedang meluap. Warga desa petanahan di kecamatan Petanaan Kebumen langsung menyusuri sungai Kating begitu mendapat kabar bocah Wahyu Yuladi ternggelam. Bocah kelas 5 sekolah dasar itu dilaporkan hilang usai berolahraga bersama teman dan guru tak jauh dari lokasi sekolah. Petugas gabungan kemudian datang dan ikut mencari korban di sepanjang aliran sungai. Kondisi aliran sungai yang deras dan sedang meluap sempat menyulitkan proses pencarian. Namun 4 jam berselang korban akhirnya ditemukan. Sayang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 1 km dari lokasi tenggelam. Datang untuk melakukan pencarian sampai tadi terposisi jam 15.00 kemudian 15.10 teridentifikasi yang berlangkutan sudah bisa ditemukan. Kemudian langsung dibawa ke puskesmas untuk diidentifikasikan keluarga dan tadi dari keluarga sudah diserah terimakan dari Pak Camat kepada keluarga untuk dilanjutkan proses pemulasaraannya di rumah. Jenasa korban kemudian dibawa ke puskesmas petanahan untuk divisum. Boca berusia 10 tahun itu dipastikan meninggal murni karena tenggelam sehingga akhirnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Kita ke informasi lain, dua sekolah negeri di desa Lerep, Kabupaten Semarang menjadi korban aksi kawanan maling di waktu yang nyaris bersamaan. Sejumlah fasilitas sekolah seperti laptop dan uang tunai dibawa kabur kawanan pencuri. Kawanan maling membobol SD Negeri 01 di desa Leper, Kecamatan Ungaran Barat, Rabu Dinihari. Pelaku menjebol pintu terhalis ruang asesmen nasional berbasis komputer lalu membawa kabur satu proyektor dan 15 chromebook. Selain itu, pelaku juga mengacak lemari dan laci di ruang guru. Kasus baru diketahui penjaga sekolah pagi hari. Kondisi pagar sekolah yang mudah dipanjat dan ketiadaan CCTV diduga dimanfaatkan kawanan pencuri. Namun, para pelaku meninggalkan gunting dan tali rafia di lokasi sehingga bisa dilacak sidik jari para pelaku. Pelaku sempat meninggalkan satu rafia sama gunting sebagai barang putih. Sapa tahun itu, maka akan sidik jari-jari. Pada waktu yang nyaris bersamaan beberapa waktu sebelumnya, pada selasa malam, kawanan maling juga membobol SMP Negeri 6 Ungaran 1 Atap. Pelaku membawa kabur satu laptop, komputer, dan uang tunai 1,2 juta rupiah lebih. Menurut kepala sekolah, para pelaku memanfaatkan situasi penjaga sekolah sedang menunaikan salat isa lalu ketiduran di musolah yang terletak di belakang sekolah. Penjaga sekolah baru mengetahui sekolahnya dibobol saat patroli keliling dan menemukan pintu ruang kantor terbuka dan gemboknya hilang. Petugas juga menemukan sejumlah komputer di ruang komputer sudah ditumpuk namun belum sempat dibawa kabur pelaku. Waktu itu kita nggak tahu kalau uang tunai juga nggak ada. Pokoknya taunya hanya laptop waktu itu ya, Mas? Pada malam itu laptop sama? Komputer. Laptop berapa, Bu? Laptop satu sama komputer satu. Laptop satu? Sama komputer satu. Lalu ada lagi? Nah, terus paginya kan saya ke sini, Pak. Setelah saya lihat itu paginya laci-laci kok terbuka semuanya. Terbuka semuanya, baru setelah itu Bapak Ibu Guru pada datang itu dia mengadari bahwa uangnya itu dilaci. Ada yang ditinggal dilaci. Berapa, Bu? Sekitar 1.220.000. Polres Marang telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap identitas para pencuri. Belum. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Terlibat dalam pencetakan uang palsu, pengurus cabang Nadatul Ulama Grobogan memecat wakil bendaranya. Sahid diduga menanai pencetakan uang palsu sebesar 1 miliar rupiah. Rapat internal pengurus cabang Nadatul Ulama Grobogan resmi mocat wakil bendara PCNU Grobogan, Sahid Danuji. Pengurus harian memecat Danuji karena mendanai pencetakan uang palsu sebesar 1 miliar rupiah. Sahid sebelumnya ditangkap jajaran Polres ke diri karena terlibat kasus uang palsu. PCNU Grobogan memastikan tidak terlibat dan tidak menerima aliran dana dari pencetakan uang palsu. Ya, surat pemecatan. Pemecatannya? Iya, atau pemecatan. Berarti informasi yang diterima di PCNU itu pasca ada surat pengunduran diri dari beliau? Ya, kan dia juga mengundurkan diri. Tapi kita kan bikin surat kan juga pemecatan. Kalau kita bikin langsung pemecatan, ya ini kurang etis kan. Dasar suratnya? Kalau ada dasarnya, dia mengundurkan diri kan ya sama-sama ngajini teman gitu loh. Alasan dari pengunduran dirinya apa? Ya, karena dia merasa bersalah dengan pencemaran nama baik PCNU Grobogan. Sebelum dipecat, Sahid sudah mengajukan surat pengunduran diri dari PCNU Grobogan. Kuasa hukum, Sahid mengaku kliennya tergiur mendanai pencetakan uang palsu karena salah satu pelaku menyebut sejumlah toko nasional juga menandai pencetakan uang palsu. Saudara FHB ini memperkenalkan diri sebagai orang yang memang dia itu spesialis kaitan dengan cetak duit begitu. Nah, klien-kliennya dia itu juga banyak. Ada nama Sandiaga Uno, ada nama Kairul Tanjung itu disebut semua tuh untuk meyakinkan si klien saya ini. Sampai dia juga cerita bahwa dirinya dia itu usaha emas, ada tabang emas yang didanai dari duit yang dia cetak sendiri. Intinya ini aman, kan begitu. Sampai klien saya dikasih emas juga itu, dicekin juga emas asli. Makanya dari keyakinannya itu, akhirnya ada aliran dana ke saudara FHB itu. Pada kasus uang palsu ini, Polres Kediri menangkap 11 tersangka, termasuk Sahid Danuji. Komplotan telah mengendarkan 1,2 miliar uang palsu. Polisi menyita lebih dari 800 juta lebih uang palsu sebagai barang bukti. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Groboga. Puluhan anggota gerakan pemuda Ansor Kabupaten Brebes mendatangi Mapolres Brebes. Mereka melaporkan akun Twitter Faisal Asegaf terkait dugaan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum PBNU. Puluhan anggota gerakan pemuda Ansor Kabupaten Brebes mendatangi Mapolres Brebes. Didampingi lembaga bantuan hukum Ansor Kabupaten Brebes, mereka melaporkan akun Twitter atas nama Faisal Asegaf karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian terhadap Ketua PBNU, Yaya Kolos Takuf, di media sosial. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Brebes mengatakan laporan terhadap pegiat media sosial itu terkait sejumlah postingan di Twitternya yang mengandung unsur kebencian terhadap Ketua Umum PBNU yang bisa memicu konflik di masyarakat. Tweetan Saudara FA di dalam akun Twitter ini memang sudah memecah belah antar golongan ataupun rasen, makanya kami laporkan kepada pasal 28 ayat 2. Sehingga dengan adanya seperti ini untuk pembelajaran kita bersama. Laporan ke Polres Brebes ini adalah inisiatif dari GP Ansor Kabupaten Brebes. Pihak pelapor menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar dari sejumlah cuitan Faisal Asagaf yang dinilai mengandung ujaran kebencian.